Imbas dari harga gula pasir kian merangkak naik, para pedagang di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tunggal tidak berani menstok gula pasir terlalu banyak. Sebab jika terlalu banyak stok, justru merugi. Karena sejak harga gula pasir kian mahal atau merangkak naik, anima masyarakat tidak terlalu banyak untuk membeli gula pasir. Salah satu pedagang di pasar Paritiga, Fitri, yang membenarkan harga gula pasir kian merangkak naik. Dua pekan lalu hanya di harga Rp18.000 per kilonya. Kini, sejak beberapa hari terakhir, justru kembali naik di harga Rp19.000 per kilonya. Meski naik, stok gula pasir di toko miliknya selalu ada. Namun hanya saja tidak terlalu banyak. Selain gula pasir, harga minyak goreng curah masih di harga Rp18.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga sembako lainnya seperti tepuh, beras, dan jenis sembako lainnya tetap stabil. Atau tidak ada kenaikan harga. Rp19.000 per kilonya. Itu agak naik lagi ya? Naik Rp1.000. Naik Rp1.000 ya? Kalau untuk minyak goreng curah? Minyak curah Rp18.000. Itu naik juga apa? Masih biasa. Masih biasa ya? Berarti di antara bahan pokok kayak sembako apa ini, bulu naik ya? Bulu ya naik. Naik ya? Mungkin kalau naik ini kita banyak stok apa? Sudah, tidak ya? Kurangnya ya? Karena ada juga pembeli sedikit juga ya? Beli sedikit kurang. Kalau untuk argo beras normal semua ya? Argo beras normal. Normal semua ya? Sepi api ini mana ya? Berarti ada beras, sepi api bakar naik lagi ya? Ungkapan serupa juga dikatakan Rian. Yang mana beruntungnya masih terdapat beberapa jenis sembako tetap stabil, sehingga tidak membuat sepi pembeli di toko miliknya. Namun hanya saja sebagian masyarakat mengurangi pembelian gula pasir. Ia berharap kepada pemerintah untuk kembali menstabilkan harga gula pasir. Sebab gula pasir juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya untuk membuat kue dan memasak. Rian. Itu agak naik tak? Naik. Naik berapa? Rp. 1.000-2.000 ya sudah? Rp. 1.000 ya? Kalau minyak goreng cura atau yang lain naik kemasan? Tidak naik. Cura? Berapa? Kemasan stabil. Cura sekarang 14. 18. Biasanya berapa? 17. 17. 17. Berarti naik Rp. 1.000. 17. 18. 19. 19. 19. 19. 20. 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 melaporkan.